hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya kesempatan di video kali ini saya mau memberikan sedikit tips ya atau ini bisa jadi cara itu ya mungkin di zaman sekarang itu yang namanya internet itu salah satu kebutuhan makanya sekarang pihak bank bank pun berbuah berbondong-bondong membuat aplikasi khusus untuk aplikasi banknya juga seperti contoh dulu eh sebang tuh hanya ada SMS banking ada internet banking itu pun dulu tuh jarang pakai internet banking atau yang sering pakai itu ada SMS banking atau SMS bingk adalah pemberitahuan dan setiap ada atras aksi di rekening kita atau ATM kita jadi sekarang pihak bank juga belum-belum membuat aplikasi yang mempermudah nasabahnya gitu cuy ya salah satunya seperti bank BRI ada BRI mau terus kalau yang di live itu my living gitu dari di sini di aplikasi ini semakin kesini-kesini itu semakin mempermudah nasabah itu cuy kenapa saya bilang mempermudah karena ada salah satu fitur yang ya saya anggap ini adalah fitur yang sangat safety banget cuy kenapa safety satu banyak kasus kartu ATM tertelan di mesin ATM ya terus kita mungkin kalau sering ketinggalan mesin ATM nya cuy gitu aja kartu ATM nya cuy jadi pasti kalau dulu-dulu kita tidak kalau udah nggak buat ATM so pasti kita harus putar balik untuk ngomong-ngomong ATM mesin apa atau ATM nya sekarang dipermudah dengan aplikasi tersebut ya sebagai contoh saya akan memberikan tutorial cara mengambil uang tanpa ATM ini khusus bagi kalian yang untuk menghindari resiko kartu ATM tertelan ini bisa juga jadi rekomendasi jadi kita transaksi pengambilan uang itu tarik tunai uang itu tanpa kartu ATM itu jadi ini satu safety untuk menghindari kartu ATM kita tertelan soalnya kan di sini pun sering terjadi juga bahwa tiba-tiba mesin ATM tertelan atau tiba-tiba mesin ATM itu mati karena listrik yang mati bisa jadi kan so pasti banyak kasus juga yang tertelan gitu tertelan karena kalau udah mesin ATM mati kalau si mesin ATM itu ada fitur otomatis ke nembak masih penting cuy kadang ada juga mesin ATM itu nelen nelen ATM kalau mesin listriknya mati cuy gitu jadi disini saya nggak akan ngebahas di bank mandiri jadi aplikasi melifit yang terbaru itu ada fitur tarik tunai dari tunai ini maksudnya kita membuat salah satu satu token atau yang bisa kata kita bikin tarik tunai kita tentukan jumlahnya kita ambil terus kita nanti akan diberi token nanti kita bisa transaksi di ATM tanpa mesin mesin ATM tanpa kartu ATM jadi intinya nih mempermudah kalian coba nya waktu itu saya tuh malam-malam pas keluar itu mengambil uang tapi ATM nya merah ketinggalan di rumah cuy jadi cek cek eh gimana sih saya tahu sebetulnya beberapa nama itu pernah nengok video masalah di gadget ini itu dia mengambil uang tanpa kartu ATM jadi gitu saya langsung tengok-tengok dan tanya memang ia bisa cuy di aplikasi biar imo bisa juga terus di melifin juga bisa cuy transaksi tarik tunai lewat aplikasinya cuy jadi disini saya akan menunjukkan cara mengambil uang tanpa kartu ATM di mesin di punya intinya harus di ATM melifin juga cuy sepertinya apa di ATM mendiri juga cuy ketahulah belum pernah coba di mesin ATM BRI gimana bisa tempatnya sepertinya kayaknya bisa lah kalau mesin ATM itu ATM kita bersama ya ATM bersama kan ada juga ATM bersama ada ATM pribadi sekarang soalnya sekarang kan kalau ATM pribadi tuh sepertinya bisa bisa transaksi tarik tunai apa seter tunai itu ATM pribadi bank tersebut kalau ATM bersama tuh bisa dipakai semua tanpa biaya admin oke langsungnya langsung tanpa basa-basis kita kita lanjut ke cara apa cara transaksi pengambilan uang dari tunai tanpa mesin ATM tanpa kartu ATM bukan mesin ATM oke kita lanjut aja langsung oke disini ini kita buka aja langsung aplikasi living by main diri kalian bisa download juga di playstore sudah tersedia dan disini kita buka langsung kita klik di tarik tunai ini cuy lalu kita pilih nominal kita ambil berapa nominal ini hanya ada satu juta batas penarikan di my living ini atau tarik tunai ini kita pilih aja langsung satu juta karena kita mau ngambil tiga juta jadi buat token terus masukkan pin living kita cuy pin living kita cuy terus ini sudah sudah diberi token ini berlaku sampai jam 14 sepertinya satu jaman aja ya oke kita langsung aja keluar ini bisa guys kita akan datang ke mesin ATM keping dengan diri oke kita pilih tarik dan ke kartu terus dimasukkan nomor telepon yang nomor yang terhubung ke akun my living dia ini nomornya harus beli korek terus masukkan minum digit token yang kita buat di aplikasi melipin tadi cuy yang sebelumnya itu cuy ya oke kita masukkan aja langsung ini aku dengeri dapat saya dapat dari melipin langsung korek sudah keluar uangnya cuy yang sesuai dengan yang kita pinta atau transasi ini berbuat banget bagi kita yang ketinggalan ATM cuy oke cukup mudahkan untuk transaksi hari tunai tanpa mesin atau ATM di mesin ATM jadi ini sebuah hanya sebagai fitur safety dari pihak bank tapi ini fitur yang sangat dinanti-nanti oleh nasabah yang yang lebih memudahkan lebih serti lebih mengamankan kartu tepatelan terus saat darurat kita tidak harus buru-buru lupa buat yang harus wari lagi tuh jadi kan menghemat waktu juga kalau udah udah jauh balik lagi ke rumah kan maksudnya kalau aku jadi ini intinya harus kita punya jaringan internet soalnya enggak juga tanpa dipungkiri untuk untuk sekarang pastinya untuk semua orang pasti sudah memiliki internet masing-masing atau internet itu sudah jadi makanan bukan makannya jadi kebutuhan sehari-hari sepuluh manusia sekarang jadi tanpa internet tidak akan seperti kudet Oke ini bisa membantu kalian yang lagi lagi perjalanan jauh lupa bahwa ATM atau untuk menghindari atau yang tertelan banyak banget kasus mesin akar atau tetap telan silasih kalau tertentu banyak banget yang ribet kita harus kembang dan sebagainya dan ke-mikin video ini sampai di sini juga akan suka video selanjutnya di like support terus video selanjutnya lebih kembang lagi dan jangan lupa di klik tombol subscribe nya dan share di sosial media kan agar teman-teman yang dapat info seperti ini oh ya bye 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 bye